yang berada di sebelah pusat perbelanjaan Cepak Kemas, Jakarta Pusat, terbakar pagi tadi. Sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras sebelum api berkobar. Penyebab terbakarnya gardu diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah travel listrik di area gardu Induk Peleng Gambir Baru, Jalan Yosudarso, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin pagi. Besarnya kobaran api membuat asap pekat membumbung ke udara. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan menggunakan cairan busa. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan lantaran kondisi travel yang masih terhubung aliran listrik bertegangan tinggi. Sebelum terbakar, warga sempat mendengarkan suara ledakan yang cukup keras. Api berhasil dipadamkan setelah empat unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas dari kawasan Yosudarso menuju Cempaka Mas sempat ditutup sementara waktu. Dan polisi masih mendalami penyebab kebakaran.